Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, good morning How are you today? I hope all of you guys are fine Today, welcome back to youtube channel Midori2 with Miss Dia Hari ini, kembali kita akan belajar Teika masih tentang Microsoft PowerPoint Part 3 Hari ini, Miss Dia akan menjelaskan Kegiatan yang akan dilakukan Untuk minggu depan Jadi, silakan diperhatikan Baik-baik langkah-langkahnya ya Minggu depan akan Miss ambil nilainya Untuk minggu depan ya Tidak untuk hari ini Sebelum mulai belajar Mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Oke, langsung aja kita mulai Ini tampilan awal dari laman PowerPoint yang belum dikerjakan Nah, sekarang kita langsung mulai Kita tulis disini Judulnya adalah pelajarannya Teika Kita tambahin subtitle-nya untuk nama dan kelas Nama dan kelas kita Teman-teman semuanya nanti Setelah itu, setelah udah Kita ke home Kita news slide Ya, news slide-nya yang ini Terus di klik Kita pilih yang title and content Pilih title and content Kita tambahin title-nya itu Silakan buka buku halaman 6 Halaman 6 Yang teks 2 Dalam buku teks 2 Judulnya itu Tips Tips Para wat Output Nah, terus kita disini Nah, disitu kan di buku itu Dia pakenya nomor ya Kalau pakenya nomor kita langsung ganti aja nih Ke numbering Yang ada disini nih Numbering Kita klik Yang tanda panah ke bawahnya Terus kita pilih yang ini Terus langsung udah diketik Jangan Jangan Letak Terus di enter Langsung tambahin lagi Number Ini Hanya catatan saja Dia ada di Buku Ke Halaman 6 Yang Teks 2 Teks 4 Silakan dilanjutkan Di buku teka halaman 2 Ada 2 poin ya Silakan diselesaikan sampai selesai Terus disesuaikan ya Disitu kan teksnya ada Bercetak miring Nah, kalau bercetak miring Bisa Pakai Ini nih Kita link Caranya tinggal di Blok Katanya Terus di cetak miring Diikutin ya Sesuai sama Yang ada di buku Cetak miring Dan Gak ada yang garis Nah, gak ada Udah Setelah itu Kita tambah lagi Slide-nya yang ketiga Slide ketiga itu Dia ada di Dia ada di Kan Etika Kalimat Tekst yang di bawahnya itu Tulisannya adalah Nah, ini kan cuma ada satu aja Satu poin aja Nah, boleh Ini dihapus nih Kita pindahin Kita pindahin ke sini Terus kita hapus Di backspace Atau di gilet Udah Selesai Nah, terus Setelah ini Boleh di edit Ini tulisannya Boleh diganti Dipilih Misalnya Apa aja Ukurannya Mau diperkecil Diperbesar Bebas Terus nama Nama kelas Juga boleh Diedit sesuai Keinginan Boleh warnanya Juga diganti Tuh Bebas Pilih Semuanya Nanti Setelah Diedit Ininya Kata-katanya Boleh juga Kita Langsung Ganti Desainnya Ini kan masih putih Semua ya Kita langsung Ganti Desainnya Yang ada di komputer Aja dulu Kita pilih Bebas nih Pilih Tergantung di komputer Kalian Adanya apa Silahkan pilih Bebas Nanti Misal Miss mau Yang Ini Nanti Warnanya Disesuaikan Jadi Kayak ini Misal Tadi kan Diwarna Merah Yang nama Kelas Ini Ternyata Dia Menggelam Warnanya Langsung Kita ganti Jangan Sampai Ada tulisan Yang Gak Kelihatan Langsung Ganti Warnanya Masuk Nah Kalau ada yang keluar Kayak gini Boleh dikecilin Tulisannya Nah Setelah itu Bebas ya Jadi Desain ini Boleh dipilih Warnanya Mau sesuai Sama yang mana Boleh hijau Biru Ungu Silahkan dipilih Yang ada disini Ini Ada bermacam-macam Silahkan dipilih Bebas Terus Bisa juga Di Abis Dipilih Desainnya Kita Ke Transition Transition itu Apa Ada yang masih ingat Kemarin Transition Transition itu Untuk Menggerakkan Slide-nya Slide-nya ini Nanti kita dikasih Efek slide ini Yang ini nih Yang kotak-kotak Di pinggir nih Ini slide-nya Slide 1 Slide 2 Slide 3 Nah Slide itu Nanti kita klik Transition Kita misalnya Mau tambahin Di slide 1 Slide 1 Kita klik Kita tambahin deh Pilih yang mana Maunya Macem-macem Dia disini Bebas Tal-nya Yang ini Nah Terus Yang slide 2 Slide 1 Sudah kan Ini kalau dia Sudah ada tanda Kayak gini nih Bintang Kayak gini Di bawah nomernya Dia berarti Sudah ada Transition-nya Nah yang kedua Juga gitu Kita tambahin Misalnya Mau yang Crush Nah Sudah ada kan Dia lambangnya Terus yang ketiga Terakhir Airplane Misalnya Sudah Setelah Tambahin Transition Kita Tambahin Animation Animation ada disini Kalau animation itu Yang di klik Yang di klik Bukan slide-nya aja Yang di klik itu Yang ininya Sampai muncul Kotak-kotak Titik-titik ini Kita klik Kalau misalnya Mau yang digerakin Itu TIK-nya aja Boleh kita block TIK-nya aja Lalu kita pilih Fly Misal Nah ini Kita Ambil titik-titik ini Kita kasih Transition tadi ya Coba Kalau mau dihapus Tinggal klik nomernya ya Kalau mau diganti Klik nomernya Sampai warna oranye Kayak gitu Terus kita delete Itu ntar hilang Animation-nya Terus baru kita bisa ganti lagi Zoom misalnya Nah Udah Sekarang namanya deh Namanya Dikasih animation Bisa nih Diklik Nama sendiri Kelas Juga beda lagi Kita block dulu Block lagi Kita tambahin Row Nah Terus Yang slide kedua Yang slide kedua Juga sama Ini judulnya kita Sampai keluar Titik-titik ini ya Di kotak itu Kita pilih Ini bisa milih Lebih banyak Ada disini More Entrance effect Atau more Emphasis effect Dia ada nih disini Nah misal Mau Spin Nah Itu boleh Terus yang ininya Kalau ininya Sama ya Kalau misalnya nomer satunya Mau di block sendiri Bentar Bentar beda Efeknya Kita disini Tambahin ya Di more Bentar kalau di more Itu ada banyak Pilihannya Macem-macem Nah Seperti itu Yang kedua lagi Sama Misalnya kita juga Mau more Misalnya morenya Yang emphasis effect Nah yang kayak gini nih Tuh ada titik gitu Kita lihat Tuh ada garis-garis itu Tapi biasanya Kalau Untuk presentasi Yang lebih bagus itu Adalah Intrance Jadi kita pilih Intrance aja ya Yang float Misalnya Udah Seperti itu Pokoknya bebas deh Bebas mau yang mana aja Etika Misalnya etika Pakainya more emphasis Effect deh Boleh Most emphasis Nih Nggak dipilih Mau yang mana Nah Misalnya yang ini Nah Terus Yang ini deh Karena ini Dia cuma ada Satu kalimat aja Kalau tadi kan ada Enternya kan Kalau ini kan Nggak ada Berarti dia cuma bisa Satu kali aja Satu kali edit Harus kena Semua Bagian semuanya Kayak gini Beda sama yang Di atas tadi Ini kan nomor 1 Dan nomor 2 Kalau ini Langsung Kita klik Sampai keluar Titik-titik ini Baru kita Pilih ininya Kita mau yang Bounce Misalnya Sudah Selesai Seperti itu Kalau sudah selesai Di sini kan Atasnya masih tulisan Presentation Presentation 1 Nah nanti Kita save Kayak biasa Save-nya Boleh langsung Save ini Yang paling pojok Boleh juga Di file Atau Di save as Tinggal pilih Mau simpan di mana Misalnya mau disimpan Di sini Tulis ya Dia adalah Tugas Tugas 1 T I K Terus tulis Nama kalian Nama kalian Dan kelasnya Kelas berapa Sudah Setelah itu Langsung Seperti biasa ya Di save Nah Terus nama yang di atas Sudah berubah Bukan presentation lagi Sudah tugas 1 TIK Siapa Namanya Si A Kelas 6 Damaskus Seperti itu Nanti dikumpulkannya Dalam bentuk PowerPoint Dalam bentuk PPT Jangan diubah Ke PDF Ya Oke That's our lesson today Thank you all For your attention Kembali lagi Ini Materi hari ini Akan Dijadikan tugas Untuk Minggu depan Jadi Kalau misalnya Ada yang masih bingung Boleh ditanyakan Minggu depan Kita ada pengambilan nilai Untuk ini Terima kasih Sudah Sudah Memperhatikan Dari awal Senggak akhir Kurang lebihnya Mohon maaf Sebelum Mari kita tutup Pembelajaran kita Pada hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirobbil Alamin Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Thank you Semuanya Sampai jumpa